Oke teman-teman semua semoga masih tetap sihat selalu Hari ini akan saya buatkan tutorial cara memperbaiki TV LED Panasonic Dengan kerusakan blank ada suara tidak ada gambar Perhatikan terlebih dahulu sebelum saya tunjukkan tutorialnya bagaimana untuk memperbaikinya Terlebih dahulu disini saya perlihatkan yaitu beberapa mesin di TV LED Panasonic Perhatikan terlebih dahulu Jadi disini lampu LED yang ada di dalam panel sudah menyala Saya tunjukkan Nah ini jadi kelihatan ada cahaya putih Jadi agak kebiru-biruan sangat tipis sekali Jadi menandakan ada cahaya yang sudah masuk di dalam panel Tapi disini gambar tidak ada Langsung saja disini saya cek terlebih dahulu Yaitu bagian tikon yang masuk ke panel Untuk teman-teman semua yang masih belajar Jadi perhatikan ini ada satu kabel fleksibel yang masuk ke panel Terus disini ada beberapa IC dan komponen Jadi nanti saya cek terlebih dahulu Nah ini jadi komponen kecil ini semuanya Yaitu bagian tegangan Nanti saya tunjukkan Nah perhatikan jadi stick hitam kita masukkan ke ground Terus disini ya perhatikan ada cahaya di bagian lampu Nah ini sudah menyala Jadi kita hidupkan terlebih dahulu TV-nya Untuk kita yaitu cek tegangan Yang pertama yaitu tegangan dari mainboard Ini sekitar 12V Nah ini jadi kurang lebih sekitar 12V Terus di bagian Bagian sini yaitu AVDD Ini sekitar biasa itu ada 15V Sampai disitu 16V Tapi disini tidak ada kosong Terus di bagian VGH Perhatikan dulu Nah disini jadi ada tulisan VGH Kita ukur terlebih dahulu disitu Ternyata disini tidak ada tegangan sama sekali Jadi menandakan ada Yaitu beberapa komponen yang short Atau panelnya yang mengalami Yaitu kerusakan Nah ini TV-nya saya matikan terlebih dahulu Nah ini perhatikan Jadi lampu sudah mati Terus disini ya kabel fleksibel ini kita copot Nah jangan kita masukkan Jadi kita lepas terlebih dahulu Untuk checkpoint yang kedua Jadi yang pertama tidak ada hasil Sepertinya ada beberapa komponen yang short Nah sekarang dengan pengecekan yang kedua bagaimana Jadi perhatikan lampu sudah menyala Kita ukur terlebih dahulu Yaitu di bagian AVDD Yang tidak ada tegangan sama sekali Apakah ada tegangan Nah ternyata disini ada tegangan Sekitar 15V,2 Nah di bagian AVDD Terus di bagian VGH Nah ini saya tunjukkan Apakah juga keluar Nah ternyata juga keluar Sekitar 26,5V Jadi menandakan bahwa ada Soft di bagian panel Jadi caranya bagaimana Sekarang baru kita proses Sudah terang Jadi ada beberapa jalur Di dalam panel yang short Oke langsung saja Disini saya buka casingnya Nah ternyata setelah saya buka Ini ada yaitu bekas cairan Yang masuk ke bagian bawah panel Sehingga menjadikan yaitu T-con ini crossy atau berkarat Nah perhatikan Jadi yang sebelah kiri ini Ini saya perlihatkan Kelihatan masih bagus Dari cofnya ini Yang saya lihat ini Nah disini Jadi di bagian Cob sebelah kanan Nah ini ada beberapa jalur yang Sudah putus Nah perhatikan Jadi ini sudah korosi Atau sudah berkarat Sampai disini ada Yaitu beberapa Komponen yang sudah lepas Ini nanti saya ganti R nya ini Nah ini Ada kapasitor Sampai disitu hilang Oke disini sudah saya tunjukkan Untuk teman-teman semua Sekarang saya coba ini Saya krik terlebih dahulu Untuk mencari jalur yang sudah putus Nah kalau teman-teman semua Masih kesulitan Nanti bisa bertanya Bersama saya Belajar bersama saya Supaya banyak berpengalaman Jadi yang disini Nah ini ada R nya ini yang sudah Kelihatan hitam-hitam Ini nanti saya ganti Nah terus disini Ini nanti yang putus Bagian bawah Jadi jalurnya sudah putus Ini nanti saya ganti Dengan kawat tembaga Nah terus R yang disini Ya semua nanti saya ganti Yang kelihatan hitam-hitam semua Nanti saya tunjukkan Bagaimana cara untuk menggantinya Supaya teman-teman tidak bingung Sebab ya Disebabkan karena sudah Korosi atau sudah berkarat Jadi ini saya ganti Menggunakan resistor biasa Yaitu Dengan nilai 2,2 kilo ohm Dan 100 ohm Ini saya amati Yaitu ada beberapa jalur Yang masuk ke atas Ini saya sambung Terlebih dahulu Jadi kalau teman-teman mau menyambung Harus berhati-hati Ini perhatikan Ini perhatikan Jadi jalur yang sudah Angus saya sambung kembali Di bagian bawah Nah ini Jadi R nya saya lepas Dan saya sambung langsung Ini di bagian bawah Jadi jalurnya sudah putus Terus yang disini Ini saya beri Yaitu 100 ohm Terus jalur yang ke atas Sudah saya sambung Ada 2 jalur yang putus Jadi resistor ini agak besar Sebab saya cari ya Kemungkinan besar Sangat susah sekali Yang kecil Terus yang disini Ini sekitar 2,2 kilo ohm Jadi untuk pergantian Resistor yang ada di bawah Semuanya yang sudah Kelihatan Korosi Jadi saya ganti dengan Resistor biasa Untuk Tesnya Ini setelah saya ganti semua Dan sudah saya sambung Saya perlihatkan terlebih dahulu Untuk pemula yang masih belajar Jadi TV kita hidupkan terlebih dahulu Terus kita ukur disini Di jalur Dari mainboard Ini ada tegangan Sekitar 12V Terus disini Ini AVDD Kita ukur terlebih dahulu Nah ternyata disini Sudah keluar Yaitu sekitar 15V Terus VGH Nah ternyata disini VGH sudah keluar Sekitar 26V Setelah saya Besikan Dan saya sambung Jalur yang sudah putus Ternyata Ticon mengeluarkan tegangan Ke bagian panel Nah ini nanti Saya perlihatkan Apakah TV ini Sudah mengeluarkan gambar Nah ini Saya balik terlebih dahulu Nah perhatikan Jadi lampu Yang ada di dalam panel Sudah menyala Tapi Gambar tidak ada Nah perhatikan Ini dari Cofnya ini Kita pegang Sedikit saja Nah ini Ternyata ada Pergerakan Garis Jadi kalau kita Memegang seperti ini Kaki kita Kita angkat Jangan disitu Sampai menyentuh Tanah Kita pegang Kita sentuh Pelan-pelan Sambil kita Amati Kita analisa Terlebih dahulu Jangan disitu Langsung kita Perbaiki Jadi kita amati Dari pergerakan Garis Nah terus Kita Sentuh Sedikit demi Sedikit Sambil kita Amati Nah jangan Disitu sampai Terburu-buru Kita harus bersabar Sebab Kerusakan Seperti ini Bisa menjadi Fatal Kalau kita Tidak tahu Untuk Cara Memperbaikinya Sebab Kelihatan Sepele Dari Kerusakan Cof Seperti ini Biasa Kalau kita Perbaiki Dengan kasar Akan Menjadikan TV gagal Kita Perbaiki Dari Pergerakan Disini Sudah Saya Analisa Ini Ada Yaitu Beberapa Jalur Yang Masuk Ke Bagian Cof Ini Nanti Saya Coba Saya Solder Ulang Cara Untuk Menyoldernya Ini Nanti Teman-teman Saya Tunjukkan Supaya Bisa Berhasil Untuk Memperbaiki Cof Dengan Kerusakan Seperti ini Kelihatan Blank Tapi Kita Pegang Ternyata Ada Garisnya Menjadikan Ada Beberapa Gerakan Oke Disini Saya Tunjukkan Jadi Yang Kita Siapkan Yaitu Solder Seperti Ini Solder Ini Kita Panasi Terlebih Dahulu Sekitar 400 Derajat Ini Saya Dekatkan Jadi Kita Solder Dengan Cara Yaitu Model Ganjil Satu Tiga Lima Dan Seterusnya Jadi Jangan Semuanya Langsung Kita Solder Sebab Disini Ada Lim ACF Nanti Bisa Lepas Seperti Ini Terus Setelah Kita Solder Dengan Cara Ganjil Kita Menggunakan Yaitu Dengan Yang Kedua Yaitu Solder Dengan Cara Genap Yaitu Dua Empat Dan Enam Langsung Disini Saya Tunjukkan Cara Untuk Menyoldernya Perhatikan Jadi Kalau Kita Menyolder Seperti Ini Berarti Kita Harus Tenang Dan Fokus Setelah Kita Solder Seperti Ini Jadi Kita Solder Separuh Dulu Dari Cof Ini Jadi Untuk Menganalisa Ini Yang Bagian Mana Yang Lepas Oke Disini Saya Nyalakan Kembali Jadi Saya Perlihatkan Lampu Sudah Menyala Dan Kabel Fleksibel Sudah Saya Pasang Ternyata Disini Gambar Tidak Ada Nah Ini Saya Sentuh Ada Kebyur Ternyata Setelah Saya Analisa Yang Pertama Tidak Berhasil Jadi Tetap Cof Ini Minta Kita Pegang Atau Kita Sentuh Baru Keluar Garis Dan Kepiur Ini Kemungkinan Cof Ini Sudah Rusak Atau Sudah Tidak Bisa Kita Perbaiki Tapi Dari Analisa Saya Ini Di Bagian Jalur Yang Masuk Ke Cof Ini Saya Coba Ini Saya Kerik Ini Saya Sambung Kembali Saya Sorder Ulang Saya Sambung Semua Di Bagian Jalur Cof Dan Bawahnya Cof Ini Sudah Saya Kerik Jadi Semua Saya Sambung Apakah TV Ini Bisa Keluar Gambarnya Dengan Sempurna Ini Saya Colokkan Terlebih Dahulu Ke Listrik Perhatikan Apakah TV ini Bisa Mengeluarkan Gambar Seperti TV Baru Lah Disini Ternyata Setelah Saya Solder Ulang Di bagian Bawahnya Cof Ternyata TV ini Sudah Keluar Ke Pure Untuk 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 Meyakinkan Kita Saya Beri Yaitu STP Terlebih Dahulu Di Jalur AV Saya Ingin Melihat Apakah Gambar Ini Sudah Sempurna Nanti Nanti Teman-Teman Saya Tunjukkan Dimana Letak Kerusakan Yaitu Jalur Cof Seperti Ini Nanti Saya Perlihatkan Saya Mau Melihat Gambarnya Apakah Sudah Sempurna Alhamdulillah Jadi Ternyata Gambar TV Ini Kelihatan Sangat Sempurna Sekali Sepertinya TV Baru Untuk Teman-Teman Semua Jangan Lupa Untuk Subscribe Supaya Banyak Berpengalaman Bersama Saya Disini Saya Tunjukkan Bahwa Cof Ini Mengalami Yaitu Jalur Korosi Atau Mengalami Jalur Lepas Di Bagian Bawanya Cof Jadi Kita Solder Ulang Dan Kita Krik Di Bagian Jalurnya Cof Kesemuanya Jadi Kita Solder Secara Pelan-pelan Supaya Tidak Merusak Jalur Sekian Tutorial Saya Semoga Bermanfaat Terima Kasih